Minum satu cangkir kopi setiap hari ini dapat mengurangi risiko kanker payudara hingga 3% Tapi konsumsi kopi ini harus tanpa gula dan susu Teh hijau Menurut laman breast cancer, teh hijau ini telah terbukti dapat membatasi pembentukan sel kanker payudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kanker payudara adalah salah satu penyakit yang sangat ditakuti oleh kaum wanita Karena dapat mengakibatkan kematian Bersama saya Dedy Pebriani, perawat kamar bedah Kali ini saya akan membahas mengenai beberapa cara untuk mencegah penyakit kanker payudara Organisasi Kesehatan Dunia memprediksi Indonesia bakal mengalami peningkatan jumlah Pasien kanker payudara ini hingga 7 kali lipat pada tahun 2030 mendatang Prediksi WHO ini bisa saja menjadi peringatan bagi masyarakat Biar lebih waspada dan melakukan pencegahan agar tidak mengalami kanker payudara Dengan menjaga pola hidup sehat Menurut data epidemiologi, secara umum kanker payudara ini lebih cenderung terjadi pada usia 40 tahun ke atas Tapi saat ini di Asia penyakit kanker payudara ini lebih banyak dialami oleh kaum usia muda Usia muda ini ada yang menganut 40 tahun ke bawah dan ada yang menganut 35 tahun ke bawah Hal ini diduga karena makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang tinggi lemak yang terdapat pada makanan seperti daging yang berlemak Atau penderita sering mengkonsumsi alkohol Maka hal ini sangat berisiko terjadinya kanker payudara Ini jika dibandingkan pada mereka yang tidak mengkonsumsi alkohol dan juga tidak mengkonsumsi daging berlemak Menurut studi yang diterbitkan oleh American Institute of Cancer Research Cara mencegah kanker payudara ini adalah dengan mempertahankan berat badan ideal Kemudian aktif secara fisik tentunya Lalu mengikuti diet kaya serat dan kedelai dan juga membatasi asupan lemak Khususnya itu adalah lemak jenuh Dengan menjaga pola makan yang sehat adalah salah satu penjagaan dari kanker payudara yang sangat efektif Faktanya beberapa makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, lemak jenuh, daging merah Serta makanan olahan dianggap sebagai faktor sangat tinggi terjadinya resiko mengalami kanker payudara Makanya dekade saat ini kanker payudara ini tidak saja menyerang pada kelompok usia tua Tapi sudah merambat pada usia muda Karena pola makanan tidak sehat selalu dilakukan oleh para kalangan usia muda Untuk mencegah terjadinya kanker payudara Kamu bisa mengkonsumsi beberapa makanan dan minuman yang mengandung antioksidan yang sangat tinggi Di antaranya kamu bisa mengkonsumsi minuman kopi Minum satu cangkir kopi setiap hari Ini dapat mengurangi resiko kanker payudara hingga 3% Tapi konsumsi kopi ini harus tanpa gula dan susu Yang kedua adalah mengkonsumsi apel Konsumsi buah apel yang matang dengan kulitnya sekalian Karena pada kulit apel inilah mengandung senyawa Yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan tumor dalam sel kanker payudara Makanan yang ketiga yang dapat mencegah atau mengurangi resiko terjadinya kanker payudara Adalah ikan salmon Pada ikan salmon ini sangat kaya dengan omega 3 Yang akan mampu mengurangi hingga 14% resiko terjadinya kanker payudara Hal ini karena asam amino yang tinggi Ini mempunyai sifat anti radang Yang bisa menurunkan kepadatan payudara pada wanita pasca menopaus Dan juga obesitas Karena pada payudara yang padat ini sangat berisiko 6 kali lebih mungkin mengalami kanker payudara Makanan selanjutnya adalah brokoli Selain brokoli, sayuran seperti kangkung, kol, lobak, dan juga kembang kol Menurut studi dari Roswell Parkinson Institute Ini menunjukkan makanan ini termasuk dalam mencegah kanker payudara pada wanita premanopaus Dan wortel juga sangat baik untuk mencegah kanker payudara Karena pada wortel ini sangat banyak mengandung alpha-karoten dan juga beta-karoten hingga 68% Lalu ada paterseli Mungkin orang Indonesia lebih mengenal makanan ini sebagai seledri Makanan seledri ini mengandung senyawa makanan yang disebut dengan epigenin Senyawa epigenin ini dapat menghambat pembentukan tumor Dan kamu juga bisa mengkonsumsi teh hijau Menurut laman breast cancer Teh hijau ini telah terbukti dapat membatasi pembentukan sel kanker payudara Dan jenis kanker lainnya Minum 3 gelas cangkir sehari Ini dapat mengurangi resiko terjadinya kanker payudara hingga 50% Kemudian susu kedelai Susu kedelai juga sangat direkomendasikan Dan efektif untuk mencegah terjadinya kanker payudara Kamu bisa mengkonsumsi susu kedelai ini 2-3 porsi susu kedelai per hari Atau bisa mendapatkannya dari tempe, miso, dan juga tamari Kedelai dalam bentuk pangan seperti tahu, edamame, ini sangat aman dikonsumsi bahkan bagi penderita kanker Makanan selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan tanpa gula Gula sangat disinyalir dapat memberi makan pada kanker Selain mencegah kanker payudara, makanan tanpa gula juga dapat membantu mencegah obesitas dan juga diabetes Kemudian konsumsilah gandum Makanan yang mengandung pati resisten seperti roti gandum utuh Ini dapat mengurangi kanker payudara Hindarilah untuk mengkonsumsi alkohol Karena alkohol merupakan faktor resiko yang kuat untuk pertumbuhan sel kanker termasuk kanker payudara Kemudian konsumsilah suplemen kalsium dan juga vitamin D Kadar nutrisi yang sehat ini dapat dicapai dengan mengkonsumsi produk susu rendah lemak Seperti susu kedelai, ikan salmon, telur, dan bisa juga dengan berjemur 10-15 menit sinar matahari setiap harinya pada pukul 10 pagi Karena kekurangan vitamin D dapat meningkatkan terjadinya risiko kanker Cara mencegah kanker payudara ini disamping menjaga pola makan yang sehat Sebaiknya juga dibarengi dengan gaya hidup sehat dengan melakukan aktivitas fisik Setidaknya 150 menit dalam seminggu Atau bisa 75 menit aktivitas aerobik yang kuat setiap minggunya Selain itu hindarilah paparan radiasi dan juga pencemaran lingkungan Agar kesehatan tubuh tetap terjaga Cara mencegah kanker payudara yang tidak kalah pentingnya adalah Dengan membatasi kadar lemak di dalam tubuh Makanan tinggi lemak yang sebaiknya dihindari adalah produk mentega Kemudian produk susu lemak jenuh, kulit unggas, daging berlemak, minyak terhidrogenasi Dan sebaliknya konsumsilah lemak sehat seperti minyak zaitun, alpukat, biji-bijian, ikan berlemak seperti ikan salmon, makeral, dan juga sarden Kemudian sayuran organik bisa jadi alternatif dalam mencegah kanker payudara lainnya Lalu kamu juga bisa mengkonsumsi T. chamomile Antioxidan yang ditemukan pada T. chamomile ini dapat menurunkan risiko kanker payudara karena mengandung epigenin Kemudian konsumsilah biji labu Biji labu ini dapat mencegah kanker payudara pada wanita pasca monopos Sementara zat polifenol dalam terong ini dapat membantu melindungi tubuh dari kanker Timun juga termasuk dalam daftar makanan yang dapat mencegah kanker payudara Timun ini merupakan sumber lufeol dan juga lutein yang terbukti memiliki resiko mengurangi pertumbuhan sel kanker Dan sangat penting bagi kamu untuk menghindari makanan mentah Karena makanan mentah ini dapat membuat jumlah sel darah putih menjadi menurun Dan tanpa cukup sel darah putih, maka tubuh akan rentan mengalami infeksi Hindarilah makanan mentah seperti sushi dan juga daging mentah lainnya Dan terakhir lakukanlah diet keto Diet keto ini tubuh secara dramatis akan mengurangi karbohidrat Dimana ia dipaksa untuk membakar lemak yang tersimpan untuk energi Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen dan di subscribe Dukung channel saya ini agar lebih berkembang Stay healthy, Assalamualaikum